Pelakon Jana Nik berkata, dia tidak menyangka kehadiran Ustadz Wadi Anwar ketika majlis resepsinya menimbulkan rasa kurang senang netizen sehingga pendakwa itu dikecam. Jana berkata, niatnya menjemput pendakwa itu untuk memohon keberkatan daripada Allah agar majlisnya berjalan lancar. Menurut Jana lagi, dia memohon maaf serta mengakui kesilapannya bahawa majlis tersebut tidak sesuai dengan kehadiran pendakwa berkenaan. Tujuan saya menjemput Ustadz ke majlis adalah kerana pada malam sebelum hari pernikahan, kami adakan bacaan doa selamat dan yasin. Malam itu juga, dia ada menyampaikan cerama bertajuk memimpin isi rumah ke syurga. Saya undang dia ke majlis perkawinan sekali dan tak tahu kalau dalam Islam ini orang dah jemput wajib datang. Apa-apapun, saya minta maaf. Saya sedar itu kelalaian dan kesilapan saya yang mana majlis itu tidak sesuai dengan kehadiran Ustadz Wadi. Niat saya cuma mohon keberkatan meminta seorang Ustadz yang tinggi ilmu agamanya untuk mendoakan perkawinan saya, katanya. Dalam pada itu, Jana memberitahu dia sudah membuat permohonan maaf kepada pendakwa berkenaan serta enggan memanjangkan isu itu lagi. Ustadz Wadi sudah membuat penerangan bagi pihak dia dan saya pun tak nak penjangkan perkara ini kerana saya menghormatinya dan para ulama yang berada di Malaysia sebab mereka adalah ilmuwan yang mengajar dan menyampaikan ilmu kepada kita. Saya sebagai orang yang cetek ilmunya ini sangat menghormati mereka. Saya rasa diri ini sangat hina jika dibandingkan dengan mereka. Saya juga telah membuat permohonan maaf secara peribadi kepada Ustadz Wadi. Kalau dia pun sudah maafkan saya, harap semua boleh hentikan isu ini, katanya.